Selamat datang di What Happens at the Table Sebuah channel yang akan menyeret kalian masuk lebih dalam ke dunia board game Dan kali ini, aku akan mengajari kalian cara bermain root Mulai dari ceritanya terlebih dahulu Cara bermain setiap factionnya Dan juga tips-tips cara memainkan setiap factionnya Jadi gimana? Apakah kalian siap untuk belajar? Cara bermain root? Mari kita mulai Woodland, hutan rimbun tempat dimana berbagai macam hewan hidup berdampingan Bekerja sama mengelola sumber daya yang ada Membuat jalan penghubung antar desa Hingga membangun sebuah peradaban Semua ini bisa terjadi berkat kelompok burung Kelompok yang mengatur semuanya Bertengger di atas pohon, sepasang mata burung yang tajam Selalu mengawasi gerak-gerik rakyat Woodland Mereka yang di bawah pun mau tidak mau harus tunduk dan patuh Akan semua perkataan yang di atas Tidak pernah ada yang protes Hingga hari itu datang Layaknya seperti dinasti Kelompok para burung dipimpin oleh satu pemimpin yang memberi perintah dan mutlak harus dijalankan Semua demi kesejahteraan seluruh penduduk Woodland Tidak terkecuali kelompok burung itu sendiri Sayangnya hal ini tidak bertahan lama Semakin lama para burung yang menyadari kelebihannya dapat memantau semua dan terpeng di angkasa Semakin semena-mena kepada rakyat Woodland Menetapkan pajak yang besar hingga menangkap mereka yang melawan peraturan Sampai suatu ketika pemimpin kelompok burung jatuh sakit Tidak ada lagi yang memberi mereka perintah Semua petinggi kelompok burung sibuk memperebutkan tahta kerajaan Setiap ras burung mengumpulkan pasukannya dari seluruh penjuru Woodland Menyerbu sangkar pusat pemerintahan Terjadilah perang saudara di antara para burung yang membuat kosongnya kepemerintahan di Woodland Tidak sadar, dengan sekejap hampir seluruh desa di Woodland sudah diambil alih oleh kelompok kucing Kelompok kucing telah menunggu momen keruntuan kekuasaan kelompok burung Jauh-jauh hari mereka sudah membangun sebuah kekuatan besar di ujung terjauh Woodland Yang hampir tidak terjama oleh kaum burung Sembari memperbanyak pasukan mereka di setiap desa Mengamati kapan keruntuan kerajaan burung terjadi Para burung yang menyadari hal itu pun kaget dan langsung menghentikan peperangan Mereka menyadari kekuasaan yang mereka bangun dari awal runtuh seketika Mereka melihat dari atas para kucing menembangi pohon-pohon di Woodland Tempat para burung tinggal Kelompok kucing membangun berbagai fasilitas demi kerajaan mereka sendiri Memperkerjakan para rakyat Woodland tanpa upah sedikitpun Para burung pun kembali bersatu dan berjanji akan mengambil alih kekuasaan Woodland Akhirnya dipilihlah satu pemimpin sementara yang akan memerintah semua kaum burung Menuju ke masa kejayaannya kembali Para rakyat di Woodland pun marah dengan kondisi yang terjadi Mereka yang mengharapkan kebebasan akan kekuasaan kelompok burung yang semena-mena Sekarang malah dipimpin oleh kelompok kucing yang lebih kejam Mengumpulkan semua rakyat yang ingin kebebasan Para rubah, tikus, dan kelinci mendirikan kekuatan militer mereka sendiri Mereka yang memahami hutan ini hingga kecelah terkecilnya Menembar janji ke semua rakyat Woodland Bahwa akan membebaskan hutan ini dari semua kelompok yang berniat jahat Sedikit demi sedikit, anggota dari gerakan pemberontak ini bertambah Berita dan ajakan yang disebarkan dari mulut ke mulut pun sampai ke seluruh penjuru Woodland Mereka telah siap untuk melawan siapapun yang menindas mereka Tidak ada kata damai lagi di Woodland Disitulah pergerakan mereka mulai terlihat Mereka yang dikenal sebagai penguasa sungai pun mulai mengambil kesempatan Menawarkan keahlian mereka melintasi sungai Juga menawarkan diri mereka sebagai tentara bayaran yang dapat disewa semua kelompok Kelicikan mereka tidak hanya berhenti disitu Mereka juga menculik dan memperjual belikan warga desa yang memiliki kemampuan spesial Kepada kelompok yang mau membayar dengan harga tertinggi Menguasai Woodland lewat jalur paling licik itulah mereka Kelompok berang-berang Di sisi lain sungai, kelompok kadal yang meyakini bahwa peperangan ini pasti akan berhenti Terus berdoa dan menyebarkan keyakinan mereka ke seluruh penjuru Woodland Bahwa Dewa Naga akan menyelamatkan mereka dari situasi sulit seperti sekarang ini Berserah dirilah kepada Sang Naga Maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan menjadi kepastian Itulah kata-kata mereka Kelompok kadal yang sudah menyebarkan ajarannya sejak dari awal mereka ada Kini mulai mendapatkan pengikut dengan jumlah yang diluar dugaan Tidak heran jika banyak rakyat, entah dari kelompok manapun Yang sudah lelah dengan peperangan tiada henti Dan ingin semua ini berakhir dengan damai Ritual penyembahan naga yang diyakini sebagai leluhur terkuat kadal pun Tak henti-hentinya berkumandang di tengah suara gemuruh perang Pertumpahan darah yang begitu banyak tidak dapat terelakkan Woodland saat ini layaknya ladang mayat Berserakan di mana-mana tidak terhitung jumlahnya Disitulah mereka datang Kelompok burung yang tidak berada di bawah cengkraman dinasti burung Dari kejauhan terdengar pekikan keras yang memekikan telinga semua hewan Rombongan gagak yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Woodland Menyebar teror yang tak terduga Mereka dengan tanpa rasa berdosa mengancam, menyandera, dan bahkan membunuh warga desa dengan cara yang paling mengejam Menguasai pikiran seluruh warga dengan teror tiada akhir Pasukan penjemput kematian Kebisingan dari peperangan yang sudah berlangsung cukup lama pun akhirnya mengusik ketenangan para tikus tanah yang berada di bawah tanah Mereka yang geram dengan tindakan para kelompok lain yang terus berperang menawarkan sistem kepemimpinan mereka yang demokratis ke para rakyat dunia atas Terlihat manis janji yang para tikus tanah tawarkan Iming-iming kesejahteraan seperti yang sudah ada di dunia bawah tempat di mana mereka berkuasa Di balik itu, kekuasaan keduanya memonopoli dunia atas dan bawahlah yang mereka dambakan Tidak lengkap jika cerita yang panjang ini tidak dilengkapi oleh sosok hewan yang ditunggu-tunggu kehadirannya Hero dari cerita peperangan tanpa henti di Woodland Dia seorang diri membantu rakyat juga menjalin kerjasama dengan setiap kelompok yang ada Tidak ada yang tahu dia memihak kelompok mana Tapi yang jelas, semua dia lakukan demi kepentingannya sendiri Menjadi sosok yang akan dikenang dan menjadi sejarah di Woodland Entah menjadi pahlawan yang membawa kedamaian Atau penjahat yang akan membumi hanguskan Woodland Itulah semua pihak yang ada di peperangan ini Sederhananya, mereka hanya ingin mendapatkan pengakuan bahwa kubu mereka lah yang bisa menaklukkan Woodland Itulah cerita dari Root Sebuah board game di mana setiap pemain akan beradu strategis satu sama lain Demi menaklukkan Woodland Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!